Intro Militer Israel pada 13 Februari 2024 merilis video tentang keberadaan pucuk pimpinan Hamas Yahya Sinwar yang sedang berjalan di terowongan Kanyunis Dalam terowongan tampak seorang laki-laki yang diduga kerabat Sinwar berjalan di depan menunjukkan jalan di terowongan diikuti perempuan dan tiga anak yang diduga keluarga Sinwar Lalu paling belakang diduga adalah Sinwar Juru bicara militer Israel menyebut hal yang provokatif yaitu Sinwar hanya peduli pada kelasuhan hidupnya sendiri dengan mengorbankan rakyat Gaza Hamas leaders care about their own families and money They don't care about anything else Ike Sinwar is only interested in his own survival at the expense of the people of Gaza This video filmed in Kanyunis is one of many Hamas has been compromised Hamas will be dismantled and Hamas leaders wherever they're hiding should know they're on borrowed time We will continue doing everything in our power to fulfill our mission Free our hostages from Hamas and free Gaza from Hamas Militer Israel juga menunjukkan kondisi terowongan yang diklaim sebagai tempat persembunyian Sinwar dan keluarganya Kompleks tersebut memiliki kamar mandi yang sangat layak dengan kloset duduk Lalu di bagian dapur dengan tumpukan makanan dan termasuk tas bantuan berlogo PBB Di bagian lain ada ruangan berisi kasur busa dengan seragam militer tergeletak dan berangkas yang berisi tumpukan uang Yahya Sinwar 61 tahun, Muhammad Dev 58 tahun, dan Marwan Isa 58 tahun, tiga orang pucuk pimpinan Hamas masuk daftar buruan teratas Israel Israel yang disebut sebagai negara pemilik salah satu jaringan intelijen terbaik hingga kini belum berhasil meringkus ketiganya Bunda menghindari pelacakan Israel ketika pemimpin Hamas itu dikabarkan tak mempunyai telepon pintar atau piranti elektronik Mereka dikabarkan bergerak bersama para pengusi dan diduga memanfaatkan jaringan terowongan di bawah Gaza yang disebut sebagai Gaza Metro Israel memandang Sinwar, Dev, dan Isa sebagai dalang serangan 7 Oktober 2023 Terima kasih telah menonton!